Pernah nggak sih kepikiran, wah enak ya jadi keluarganya Hartono yang punya grup jarum, kayaknya itu aset nggak akan habis deh sampai tujuh turunan? Tapi kamu pernah nggak kepikiran, gimana para kolong merat itu bisa membangun kekayaannya sampai sebegitu banyaknya hingga saat ini? Kira-kira modalnya berapa ya? Nah, tonton video ini sampai selesai ya! Dan subscribe channel Youtube M-Red karena aku akan kasih bocorannya! Kalau melihat deretan 10 orang terkaya di dunia, kita mikir, wah mereka bisa kaya raya karena bikin perusahaan teknologi. Lalu sisanya jual barang mewah dan perusahaan investasi seperti Warren Buffett. Terus gimana dengan konglomerat yang ada di Indonesia? Jika melihat rekam jejak, ada 3 keluarga konglomerat yang masih konsisten mempertahankan kekayaannya hingga saat ini. Pertama, keluarga Hartono Group Jarum dengan kekayaan Rp. 600 triliun. Kedua, keluarga Wijaya Sinarmas Group dengan kekayaan Rp. 160 triliun. Ketiga, keluarga Salim dengan kekayaan Rp. 112 triliun. Kalau kita lihat kesamaannya, ketiga keluarga ini memulai bisnisnya dengan berdagang komoditas. Bisnis awal keluarga Gut Jarum adalah kembang api dengan merek Cap Leo pada 1930-an. Bahkan, produk kembang api Cap Leo ini sudah merambah pasar ekspor. Namun, Oiwi Guan, ayah dari Robert dan Michael Hartono, memutuskan menghentikan pabrik kembang api tersebut. Alasannya, bisnis kembang api itu punya risiko yang besar seperti kebakaran yang dialaminya pada 1939 dan 1942. Dari situ, Oiwi Guan mengubah bisnisnya menjadi rokok pada 1951 setelah Perang Indonesia Belanda meredah. Namun, pabrik rokoknya juga sempat kebakaran pada 1963. Sampai Oiwi Guan meninggal dan digantikan oleh Michael dan Bambang Hartono. Hasilnya, mereka berdua mampu mengembangkan bisnis rokok dan mencatatkan penjualan 3 miliar batang pada 1965-1968. Ya, kalau asumsi harga rokok saat itu 50 rupiah per batang, berarti omset selama 3 tahun Jarum mencapai 150 miliar rupiah, yang nilainya disesuaikan dengan inflasi saat itu setara dengan 24 triliun. Tidak cuma itu, Hartono bersaudara juga membangun divisi penelitian dan pengembangan untuk pembangunan produk rokok sejak 1970. Hingga akhirnya, mereka memproduksi rokok filter dengan merek Jarum Super. Lalu, mereka juga menjadi salah satu eksportir rokok cengkeh terbesar di Indonesia. Setelah mendapatkan cuan dari bisnis rokok itu, Hartono bersaudara pun melirik sektor lainnya. Dengan alasan, bisnis rokok berpotensi stagnan ditambah dengan adanya beban cukai. Grup Jarum pun melebarkan sayapnya ke sektor lainnya seperti elektronik, properti, perkebunan, termasuk bank yang bikin kekayaan grup Jarum melejit kencang. Terakhir, generasi ketiganya juga mulai mengembangkan bisnis teknologi via BliBli dan Tiket.com. Lanjut ke Sudono Salim, yang juga sahabat dari petiri grup Jarum. Salim memulai bisnis awalnya dari berdagang tembakau dan cengkeh. Salim mendapatkan modal dari mertuanya untuk membangun pabrik tembakau dan cengkeh. Dapat cuan dari bisnis tembakau dan cengkeh, Salim ekspansi ke bisnis logistik yang ikut membantu logistik tentara revolusi Indonesia pada zaman perang 1945-an. Di sini Salim mulai berkenalan dengan Soeharto, yang menjadi presiden kedua Indonesia pada saat itu. Gak cuma berhenti di situ, tahun 1950-an Salim ekspansi ke bisnis perbankan dengan membangun BCA. Salim pun membajak Mohtar Yadi, founder Lipo Group yang saat itu dikenal sebagai bangkir senior dan dianggap berhasil membangun Bangguana yang saat ini kita kenal dengan UOB Indonesia dan Bang Panin. Ada pun hubungan Salim dengan Soeharto sejak zaman perang disebut menghantarkannya ke bisnis pangan. Jadi ketika awal periode kepemimpinan Soeharto, Indonesia lagi ada masalah terkait jumlah impor tepung gandum yang terus naik signifikan. Akhirnya muncul ide, kenapa tidak membangun pabrik penggilingan gandum sendiri? Di sini 4 serangka yakni Salim, Johar Sutanto, Ibrahim Rizjat, dan Sudwi Katwono mengajukan proposal pembangunan pabrik penggilingan tepung ke pemerintah yang jadi cikal bakal Bogasari. Banyak asumsi beredar kalau proposal itu disetujui karena kedekatan Salim dengan Soeharto. Dari situ, bisnis Salim terus ekspansi ke mie instan, semen, otomotif, meskipun harus kehilangan kepemilikan langsung dari BCA hingga Indosemen saat krisis 1998. Tapi kini bisnis Salim tetap berkembang menjamah bisnis bank digital hingga tambang batu bara dan emas via bumi dan BRMS. Bagaimana dengan keluarga Wijaya pemilik Krupsi Narmas? Kisah keluarga Wijaya pemilik Krupsi Narmas juga hampir mirip nih. Hanya awal bisnis saja yang berbeda. Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya dari bisnis toko kelontong. Eka Wijaya mulai dagang barang kelontong berupa terigu, arak, semen, dan besi. Semua barang itu dia dapatkan dari barang milik Belanda yang dibuang oleh Jepang kemudian ia jual lagi. Dari keuntungan menjual barang bekas itu, Eka Wijaya mulai mengembangkan bisnisnya dari peternakan babi, terus peternakannya dijual untuk bangun pabrik roti, lalu keuntungan dari pabrik roti diputar lagi untuk bisnis barang grosir. Di bisnis grosir ini, Eka bertemu dengan perwira angkatan darat bernama Kapten Surario pada 1950. Saat itu tentara Indonesia lagi butuh logistik makanan dan minuman. Tapi semua toko grosir menolak karena pembayarannya dengan skema utang. Toko grosir lainnya takut utangnya ini nggak dibayar. Tapi justru Eka ambil peluang itu dan memasok barang ke para tentara. Ia yakin mereka akan bayar. Dan sesuai dengan pemikirannya, para tentara pun membayar utangnya sebulan setelah barang dikirim. Di sini, keuntungan Eka bukan sekedar barang jualannya yang dibayar oleh tentara, tapi hubungan baik yang tercipta setelah itu. Seperti di tahun 1957, saat itu Eka Wijaya sedang mengembangkan bisnis minyak kopra. Ia diberikan jalan untuk menggunakan kapal tentara untuk mengangkut kopra. Namun sayangnya, bisnis kopra Eka Wijaya ini harus merugi karena adanya pergolakan perjuangan rakyat semesta atau permesta di Sulawesi. Semua kopra miliknya diambil oleh tentara permesta untuk melawan abri pada saat itu. Nggak menyerah sampai di situ, Eka Wijaya justru memanfaatkan peluang investasi asing dan dalam negeri yang digembar-gemburkan oleh Orde Baru pada 1967. Dan tak trauma, Eka kembali masuk ke bisnis minyak kopra pada 1969 dengan nama Bitung Manado Oil atau Bimoli. Hayo, siapa yang baru tahu? Aku juga baru tahu kok. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi katanya rugi. Terus dari mana modalnya yang Eka Wijaya dapat untuk bisnis dagang kopra ini? Nah, di sini ia diselamatkan oleh relasi yang baik dengan tentara yang ditolongnya waktu itu. Karena ternyata banyak dari para tentara ini yang memiliki posisi di perusahaan ekspor komoditas dan tekstil milik Belanda yang dinasionalisasi. Dari situ, Eka mendapatkan peluang bisnis dengan jual komoditas hasil bumi tanpa membelinya dulu. Jadi, sistemnya dia bayar barang yang dijualnya setelah dia memiliki uang nantinya. Akhirnya, Eka Wijaya pun berani menjual barang dengan harga di bawah pasar. Sehingga barangnya sangat laku dan dia memiliki modal untuk berdagang bahan tekstil impor dengan margin keuntungan 100%. Nah, dari hasil keuntungan impor tekstil itu, Eka Wijaya berhasil bayar utang bisnis dagang komoditas hasil buminya tadi dan digunakan untuk membangun CV Sinarmas pada 1960. Sehingga bisa ekspor komoditas dan impor tekstil termasuk mengembangkan bisnis minyak kopra atas nama Bitung Manado Oil alias Bimoli. Sampai saat ini, Sinarmas sudah berkembang dengan berbagai lini usaha. Mulai dari bank, telekomunikasi, teknologi, keuangan asuransi dan pembiayaan, hingga pabrik kertas. Jadi, bagaimana mereka bisa jadi kaya dan mempertahankan kekayaannya? Kalau kita ambil dari kisah mereka, ada 4 hal yang bisa kita tiru. Pertama, mencari keuntungan dari berdagang untuk dapat modal. Ketiga konglomerat itu bisa ekspansi bisnis karena mencari modal lewat berdagang. Misalnya, grup Jarum dapat modal dari jualan petasan hingga rokok. Grup Salim dapat modal ekspansi setelah bisnis tembakau dan cengkehnya sukses. Dan grup Sinarmas mendapatkan dana segar dari jualan grosir ke tentara. Dengan modal keuntungan dari dagang, mereka berani ekspansi untuk mengembangkan produk hingga ekspansi ke sektor bisnis lainnya. Kedua, tidak takut gagal. Bayangkan, Hartono bersaudara harus membangkitkan bisnis ayahnya yang baru mengalami kebakaran pabrik. Tapi ya jalan terus aja dengan kondisi yang ada hingga mendapatkan dana segar dari hasil keuntungan untuk ekspansi. Begitu juga dengan Eka Cipta yang sempat bangkrut gara-gara kopranya diambil tentara permesta di Sulawesi. Tapi Eka juga nggak trauma dengan bisnis kopranya. Malah setelah dapat modal lagi, dia tetap bisnis minyak kopra dengan merek Bimoli yang sampai saat ini kita kenal, teman-teman. Ketiga, putar keuntungan jadi modal dan berani ambil risiko. Ini juga jadi salah satu kuncinya. Setiap keuntungan yang diperoleh dari bisnis, sebagian besarnya bisa kita gunakan kembali untuk ekspansi bisnis. Emang agak tricky ya, karena ketika kita mendapatkan keuntungan yang besar, seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal konsumtif. Kalau kata anak sekarang sih self-reward ya. Tapi para konglomerat itu berani mempertaruhkan uang yang udah diraih untuk ekspansi bisnis, mengembangkan produk, maupun merambah ke sektor lainnya. Tentunya dengan perhitungan yang matang ya, seperti grup jarum yang ekspansi ekspor dan produk baru, dengan mengembangkan divisi penelitian dan pengembangan dari modal pada 1965 sampai 1968 saat mereka mencatatkan penjualan 3 miliar batang rokok dalam 3 tahun. Di sini kalau kita mau melakukan perubahan dalam hidup, tentu harus berani juga untuk mengambil risiko. Karena itu bisa jadi langkah awal kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, asal pengambilan risiko dengan perhitungan yang matang. Keempat, membangun relasi yang baik dengan siapapun. Ada pepatah dalam bisnis yang bilang punya teman 10 itu lebih sedikit daripada punya satu musuh. Yaitulah bisnis, kita harus membangun relasi yang baik. Keuntungan membangun relasi yang baik ini terlihat dari cerita Eka Cipta. Keberaniannya menolong para tentara itu terbayar ketika dia bangkrut. Relasi tentaranya membalasnya dengan memberikan barang hasil bumi untuk dijual dengan skema utang atau tidak bayar di muka hingga dia memiliki uang nanti. Ya, seperti kebaikan pun akan kembali juga kok dengan sendirinya tanpa kita harapkan. Dan relasi yang baik itu bukan cuma ke pemerintah aja, tapi juga ke semua hal. Dari konsumen, pemasok barang, atau yang bisa membuka jalan ke konsumen baru. Itu dia kisah inspiratif dari konglomerat Indonesia yang bisa kita jadikan motivasi supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, makmur, dan lebih kaya lagi ya. Membangun dan mengelola kekayaan memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Dibutuhkan kontrol diri dan disiplin biar dapat memetik hasilnya di masa yang akan mendatang. Seperti pepatah bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seru banget ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan bagikan ke teman-teman kalian semua ya, biar kita bisa grow together. Oke, segitu aja videonya. See you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax